Nah kalau pagi-pagi begini waktunya sarapan begitu ya. Kalau sarapan nyemil-nyemil. Iya nyemil-nyemil ya kan paling enak kayaknya kue tradisional begitu. Kalau pemirsa juga rindu kue tradisional ini ada kampung kue Surabaya yang bisa jadi referensi. Iya reza tuh lengkap banget reza. Jadi mulai dari aneka kue yang bernuasa modern sampai tradisional bisa ditemukan. Kita langsung lihat informasinya. Kue, kalau mendengar kata kue yang ada di pikiran saya adalah kue lebaran, kue tradisional atau kue ulang tahun. Tetapi di kampung kue Surabaya ada berbagai aneka kue disini bisa kita temukan untuk memanjakan ledah. Kampung kue Surabaya yang berdiri sejak 2005 menjadi tujuan warga Surabaya untuk berburu aneka kue. Mulai dari kue modern hingga tradisional. Tapi kali ini saya ingin berburu jajanan dengan cita rasa masa lalu, kue getas. Berbagai kue tradisional bisa ditemukan disini, mulai Klanting, Nagasari dan Mendut, Onde-Onde dan Orem-Orem. Selain diburu Tengkula, rata-rata pembeli yang datang kesini juga ingin berburu cita rasa masa lalu. Ya ini kan jajanan kuno itu lho mbak, ini seneng gitu. Cuma favoritnya jajanan kuno kan, kadang-kadang kan gak ada di tempat lainnya kayak gitu. Beranggotakan 63 ibu rumah tangga, Kampung kue Surabaya sudah berhasil memutar omset harian hingga 20 juta rupiah. Ekonomi keluarga, ibu-ibu ini bisa menyekolahkan anaknya, bisa beli, ada yang beli rumah, beli tanah, beli mobil, terus kemudian anaknya bisa kuliah. Yang semula sepertinya ibu-ibu hanya dianggap konco wingkeng ya, sekarang sudah ibu-ibu bisa lho menjadi tulang punggung keluarga.